Terima kasih masih setia di channel Pinang Heran Repot terpadu senter perjalanan kami kita lanjutkan menuju Makom Keramat, Puyuti Gede Yang konon dikenal dengan Bagus Sindung Siluangi Mengenal Buyut ini kita pernah membaca sejarah Bahwa Buyut Sindung Siluangi itu hidupnya tidak menetap Dan kemungkinan disini tempat persinggahannya Bagus Sindung Siluangi Yang disebut dengan dikenal Buyut Cigede Dan ini yang jelas disini itu petilasan Karena kalau berbicara sejarah itu tidak hanya mengandalkan mediumisasi saja Harus juga dengan sejarawan atau pakar budaya penelitian dari arkeologi Itu bisa membuat secara kita semakin clear Oke disini kita menuju wilayah Buyut Cigede dan ini halamannya ini Tuh Unik banget, indah banget Tuh batunya tuh sob Tuh yang digobuk itu, itu makamnya Dan saya itu penasaran sama yang Itu bulat ini tuh, apa seperti telur gitu Apa ya Oh, apa ini telur Ya begitulah kalau orang-orang yang masih mempercayainya Masih mempercayai Tuh Buyuti Cigedenya Ayo kita mendekat lagi Ternyata ada kelapa muda nih sobat Aduh Masih ada aja ya Ya mudah-mudahan tujuan Kalian datang ke Buyuti Cigede Berharap menyembah tapak jasa Jangan sampai meminta sesuatu yang dilanggar agama Dan itu mata airnya nih sobat tuh Cigede Mungkin bisa jadi dulu bekas air wudhu mandi Bisa jadi disini Kebetulan saya kesini Buyuti Cigedenya lagi Ada Prehaban Prehaban ya sobat Tuh Masih ada Karung Karung apa itu Ya mungkin lagi dalam Prehaban Yang belum Sempurna Dan ini juga Ada pasir Tuh Tapi Saya lihat itu Sepertinya Yang Paling ujung itu Lingga Atau simbol Karena kalau nisan itu kan Dua Nah yang saya penasaran ini Satunya ini apa ini Mungkin simbol Biasanya kan Ya biasa Kalau leluhur itu Tidak lepas dari batu Kalau Meninggalkan Simbol Karena batu itu kan abadi Tidak Hancur Terkecuali Ya jangan tangan jahil Ya mudah-mudahan Tempat ini Betul terpelihara Ya Oleh anak tujuhnya Tuh batunya tuh Saksi Adanya Boyut Cigede Unik banget ini batunya tuh Tuh Kalau bahasa Jawa mah Patin brenggul Tuh Brenggul-brenggul begini ya Unik sobat Subhanallah Babuyut Cigede Yang dikenal dengan Bagas Indung Siliwangi Yang hidupnya Tidak Menetap sobat Bahkan acara adat Dan budayanya pun Masih Terpelihara Terjaga disini Yaitu Setiap Panen keempat kali Yaitu Ngapat Walaupun Dilakukan dengan sederhana Namun adat ini Tetap kuat Semangat Anak putu Cigede Dan kami Di atas batu Prehabanya pun Juga belum Selesai Reporter Padu Center Kang Hayip Cukup sampai disini dulu ya Jangan lupa like Comment Dan bagikan Atau subscriber Channel Pinang Heran Youtube Kang Hayip Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih